Pemirsa tahun 2019 merupakan tahun di mana seluruh rakyat Indonesia melaksanakan pesa demokrasi. Karena pada tahun ini seluruh rakyat Indonesia menentukan pilihannya untuk memilih calon pemimpin Indonesia ke depannya yaitu presiden. Nah, 40% dari seluruh pemilih merupakan milenials sehingga muncul suatu pendapat atau stigma bahwa milenials merupakan penentu dari kemenangan Pilpres tahun 2019. Bagaimana tanggapan para kaum milenials? Ini dia berikutannya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu kaum milenials. Sampai saja, Mas Azril, bagaimana untuk pemilu tahun 2019 di mana Mas Azril merupakan pemilih pemula? Gimana? Tip ekstriknya sih sebenarnya melihat dulu antara paslon satu dengan paslon lainnya. Lihat juga buktunya, terus juga lihat visi dan misinya. Dan kita ini kan sebagai pemilih pemula, kita harus benar-benar cermat dalam memilih. Jangan sampai yang kita pilih itu, itu adalah yang benar-benar jelek. Dalam artian tidak sesuai dengan apa kata hati saya. Lalu, karena milenials ini hampir 40% kan, Mas Azril, sehingga muncul stigma bahwa milenials penentu kemenangan Pilpres tahun 2019. Gimana pendapat Mas Azril? Iya sih, karena kaum milenials itu kan jadi penerus bangsa. Dan otomatis yang kaum-kaum tua kan sudah pada maksudnya, sudah pada enggak lagi, sudah bilang, ada yang lainnya. Jadi sih, sangat penting sih sebagai kaum milenials, kita harus bisa sebagai penentu tonggak dari bangsa ini. Kalau kita salah milik, pemimpin yang benar, berarti bangsa ini mau bawa ke mana? Terus visi-visi. Terima kasih ya, Mas Azril, atas sepertinya. Pemirsa, itulah tadi hasil wawancara saya bersama salah satu kaum milenials. Nah, buat kalian nih kaum milenials, jangan sampai buta politik, karena kalian merupakan penerus bangsa Indonesia. Saya Azra Satira Putri melaporkan untuk MDB TV.